dah sana pulang ya saya mau pulang ini sore omong ngerokok nggak apa-apa kalau mau ngerokok dulu batal nanti oh batal emang saya najis apa bu batal ngerokoknya keren udah ahli ngerokok juga jenengan ini bu ya setiap hari ngelinting ngelinting kalau punya duit beli rokok Oh pantas jual kambing juga buat beli rokok tadi katanya dari kopi yang murah kopi sehat medan kopi ngarit ya tetap semangat pokoknya ya semangatlah untuk pertahan hidup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam arit tidak pakai balu ini beliau yang punya kandang kambingnya sedang bersih-bersih untuk halaman kandangnya ini tiap hari dibersihin ibu ya iya kalau nggak dibersihin nggak numpuk sampahnya gimana toh rapih ini ya ini kandang kambingnya kosong ibu kambingnya pada kemana ini tidur kambingnya tidur ini sudah mau maghrib ini temen-temen tapi kambingnya ini tidak ada yang menongol ini kambingnya pada tidur katanya ini mulai bangun Oh ini jerabang nih pos mantep ini pos jerabangnya pos wow wow jumbo ini ini mulai pada bangun ini awal piara kambing berapa ekor ini ibunya satu satu ekor harganya 15 harganya satu juta lima ratus ya indukan yang mana satu itu bu sudah mati sudah mati ya ini tinggal turunannya anaknya ini ada berapa ekor semuanya ini di kandang puluh sepuluh ekor sudah berapa tahun itu bu piara kambing lima tahunan lebih lima tahunan lebih ya satu ekor indukan jadi berapa itu bu dua-dua yang sudah dijual ada berapa ekor kira-kira lima lebih lima ekor lebih itu matinya kenapa itu indukan yang awalnya itu kena racun rumput racun rumput ya di semprot dikasih makan rumputnya habis di semprot ya enggak tahu tahu kasih ke kambing ya kambingnya jadinya mati ya ya berarti ini tinggal anak-anaknya semua ini tuh anaknya tuh anaknya tuh jerabang tuh ya jumbo itu bu bisa beli kambing cuma satu ekor awalnya enggak punya duit juga jual kayu Oh karena karena ingin merenak tapi belum punya duit belum punya duit akhirnya enggak ada yang minjemin anaknya butuh omkos sekolah biar bisa belanja berarti hasil dari jual kayu bu ya tadinya ya yang kayu apa itu bu yang dijual kasih ya ayol kasih ya berapa batang itu jualnya empat belas empat belas batang ya tapi kan kecil-kecil empat belas batang laku berapa itu dua setengah dua juta lima ratus tuh dapet kambing cuma satu ekor yang setelah kan penyarutang Oh yang satu juta buat kebutuhan sekolah anak TK Oh sekolah anak TK yang satu juta setengah buat beli kambing masuk dilanjutin biar berkembang nanti kalau bisa anaknya sampai ya kalau bisa SMP mula tapi kayak betul-betul wwe bagus kan main tuh bangun iya tinggi ya tinggi ini besar enggak ini umur itu berapa tahun bantutan itu buku tahun setengah dua tahun setengah nah ini ngomong-ngomong ini sudah mau maghrib ini ya kok belum dikasih makan ya biarin belum minta Emang biasa udah biasa bicara minta gitu kalau mau makan yang enggak bersuara onglorin suara Iya semua bersuara Tandanya minta makan ya biasanya jam berapa ini kalau minta makannya 6-6 maghrib ya pas orangnya mau sholat makan dulu baru sholat ke masjid sehari berapa kali ngasih makan dua kali dua kali sarapan sama sore ini mau dijual nggak ini bu yang mana ini yang jumbo ini Kak ah enggak tiga juta ini Kak nggak dikasih nih nggak buat pacak ya buat matil buat matil kemarin jual untuk beli pedananya yang satu dulu sejuta jual satu sambil untuk belanja sisanya buat beli sepeda buat belanja ya iya untuk sekian beli toko kebutuhan gula kan mau ngopi mau apa hutan sehari-hari lah pokoknya ya Alhamdulillah lumayan lumayan kebutuhan nih kemarin mau tanam biarpun sedikit kan memerlukan uang untuk beli pupuk untuk beli apa untuk bayar bacak untuk bayar tanam jual kambing satu udah cukup kemarin habis jual juga berarti ya untuk tanam jantan nama betina bu yang jual santan laku berapa itu 12 1 juta 200 ya Oh berarti selain piara kambing ini jenengan tani juga Bu ya tani untuk sampingan sampingan piara kambing ya beton sehari-hari ya jual gabak jual ayam jual ayam juga kalau kalau mau ambil yang banyak jual kambing jual kambing serius ini iya apa juga serius enggak bohongan kalau untuk ini belanja sehari-hari masih masih ada Iya tapi kalau jualnya itu kalau udah bener-bener kepapet Bu ya kalau kepenuh kepapet untuk apa dijual biar biarin biarpunnya iya nanti bikin lagi kandangnya ini mau ngeraji sampai sana tuh nanti tidak dikasih pakan biliran dikasih pakan daun larak Bos daun kelapa ini pakannya untuk kambingnya gemuk-gemuk ini loh hebat ini termasuknya ini teman-teman Oh lihat ya jumbo loh ini bener untuk kambingnya ini gemuk-gemuk semua ini jadi tidak ada kami yang kurusin nah ini untuk indukannya anaknya juga gemuk-gemuk ini anaknya dua ekor ini temen-temen jantan semua anaknya anaknya juga bagus-bagus ini gemuk-gemuk indukannya juga ya pakannya larak larak daun kelapa ini untuk kambing sepuluh ekor pengarit berapa kali sehari-hari dua kali ini jenengan ini yang ngarit ini ya kalau sampai nambah kandang lagi nanti ya nanti dijual yang gede-gede orang yang gede-gede dijual iya nanti yang gede-gede lagi ini dapat duit bisa bagi waktunya ini jenengan ya ya bisalah harus bisa saat sholat-sholat saat itu tidur saat ngarit-ngarit anak sekolah masih masih nganterin anak sekolah juga enggak pakai pedas sendiri Oh sudah pakai pedas sendiri dah ini terima kasih untuk waktu dan informasinya bu ya ya saya izin pamit ini bu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih